Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Naga Sari Hong Kue Yang tentunya super enak dan praktis Ala Bunda Tika Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton di rumah Yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Disini saya pakai 1 bungkus Tepung Hong Kue Ini yang beratnya 95 gram ya Untuk warnanya boleh sesuai selera Disini saya pakai warna merah 4 buah pisang Yang udah dikukus Disini saya pakai pisang kepo Atau pisang sanggar yang udah matang 500 ml santan 150 gram gula pasir 1 lembar daun pandan Ikat simpul Setengah sendok teh garam Dan yang terakhir Yang harus kita siapkan pakai plastik seperti ini ya Dipotong segi 4 seperti ini Boleh juga pakai loyang Kalau memang gak ada plastiknya Nah itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Kita campurkan semua bahan ya Kecuali pisang yang udah dikukus Kemudian masukkan gula pasir Daun pandan Garam Aduk sampai rata terlebih dahulu Aduk sampai rata terlebih dahulu ya Boleh aduk dengan penggunakan whisk Oh iya bunda di rumah Jangan lupa subscribe channel resep Bunda Tika ya Saya tunggu like dan komennya Nah setelah tercampur rata Langsung aja kita masak di kompor ya Kita pakai api sedang cenderung kecil Supaya gak cepat gosong nanti saat dia menggumpal Sambil sesekali kita aduk-aduk Nah setelah dia agak mengental Seperti ini mulai mengental Terus diaduk ya Dan kecilkan apinya Kita masak sampai benar-benar mengental Dan meletup-letup Ingat pakai api kecil aja Supaya gak cepat gosong Ngaduknya agak cepat ya Supaya gak ada yang mengerindil Nah ini sudah mulai meletup-letup ya Jadi kita aduk sebentar Pastikan tepung hongkuenya itu benar-benar matang Pakai api kecil aja Nah setelah Kurang lebih 2-3 menit Kita aduk-aduk Selama dia meletup-letup Berarti ini sudah matang Sekarang matikan kompornya Lalu angkat Kemudian Tata Satu lembar plastik Kemudian Beri potongan Potongan pisang Kemudian Tata juga disini Boleh pakai Boleh enggak ya Kalau daun pandannya Kemudian ambil Secukupnya Adonan Langsung tumpuk aja ya Di atas pisangnya Jadi bungkus Selagi masih panas Seperti ini Langsung aja Dilipat Seperti biasa Jadi ini bungkusnya Harus lagi panas Karena Hongkue sendiri Cepat Mengeras Jadi kalau sudah Mengeras Dia akan susah Untuk kita bungkus Boleh juga Pakai daun pisang Kalau memang di rumah Ada daun pisang Atau langsung Ke cetakan Juga boleh Kita lakukan Sampai selesai Nah jadi Dibungkus Sampai habis Jadi memang Bungkusnya Harus agak cepat Jadi sebelum Dia mengeras Seperti ini Jadi bungkusnya Itu selagi Masih panas ya Jadi hasilnya Bisa cantik Nah seperti ini Hasilnya Nah ini dia Hasilnya Naga sari Hongkue Yang super enak Dan praktis Ala bunda tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel Resep bunda tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya